Kalau kita bicara mengenai olahraga, ini benar-benar bisa membawa manfaat bagi tubuh kita. Yang jelas, kita harus berolahraga sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan tubuh kita. Jadi gak boleh ngamur juga nih sebenarnya ya, atau bahkan cuma ikut-ikutan aja oleh tren. Satu hal yang perlu kita tahu juga adalah olahraga harus BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. BBTT. BBTT, kita simak informasinya. Berolahraga seharusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan ya inliners. Namun banyak kasus orang yang mendadak meninggal saat atau setelah olahraga, menjadi pengingat buat kita nih untuk tepat memilih olahraga sesuai kapasitas tubuh. Penyebab kematian saat berolahraga seringkali disebabkan oleh jantung, yang biasa disebut sudden cardiac death. Penyebabnya pun bervariasi tergantung usia. Bagi yang berumur kurang dari 30 tahun sering disebabkan karena adanya penyakit jantung bawaan. Dan untuk usia di atas 35 tahun sering disebabkan karena adanya penyakit jantung koroner dan komplikasi yang diperburuk oleh gaya hidup. Karena itu penting sekali untuk waspada ya inliners dan mengetahui kondisi kesehatan agar tahu olahraga yang tepat untuk dilakukan. Apabila kita tidak tepat, apa yang kita pilih ini ternyata tidak sesuai dengan tubuh kita, tentu mempunyai resiko. Nah, resikonya ini macam-macam. Resiko ini bisa terjadi resiko cedera ataupun resiko kesehatan. Nah, memang resiko kesehatan di sini adalah yang sering terjadi adalah kematian mendadak karena jantung badi ini memang. Walaupun begitu, jangan sampai ketakutan akan kematian mendadak menjadi penghalang untuk olahraga ya inliners. Biar nggak takut, simak step olahraga sesuai kebutuhan yang satu ini. Ya, jadi kita semua udah tahu olahraga emang penting banget untuk kesehatan ya inliners. Tapi ada kalahnya loh, olahraga tuh malah menimbulkan masalah. Seperti jantung yang detaknya berhenti tiba-tiba. Wah, bahaya banget ya. Nah, ini bisa banget kita hindari dengan olahraga yang start slow. Intensitasnya rendah dan 30 menit per hari aja sudah cukup. Selain dimulai dengan olahraga ringan, untuk mendapatkan manfaat olahraga yang optimal harus ingat BPTT. Yaitu, baik benar, terukur, dan teratur. Olahraga yang baik harus dimulai sejak dini sesuai kondisi fisik. Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui olahraga yang tepat bagi tubuh agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Jangan lupa, pilih olahraga sesuai kemampuan dan harus disenangi ya inliners, biar semangat. Selanjutnya, olahraga yang benar yaitu harus bertahap. Jangan lupa pemanasan 10-15 menit. Lalu, inti olahraga 20-60 menit. Dan diakhiri dengan pendinginan 5-10 menit. Lalu, olahraga yang terukur, yaitu memenuhi denyut nadi maksimal. Detak jantung saat olahraga setidaknya 120 BPM atau beats per minit. Namun, sesuai usia, batas toleransinya berbeda ya. Rumusnya mudah, 220 dikurangi usia. Jadi, untuk yang berumur 20 tahun, tubuh bisa mentoleransi sampai 200 BPM. Namun, itu batas maksimal ya inliners. Yang terakhir, olahraga teratur. Bisa dimulai dari 2 kali seminggu, lalu ditambah 3-4 kali per minggu jika sudah terbiasa. Jangan lupa, selingi sehari untuk pemulihan ya. Oh iya, pastikan olahraga jangan sampai kelelahan dan dehidrasi ya inliners. Selamat berolahraga!